Awal perkenalan itu dimulai saat pria itu menyenggoluku ketika aku berada di jalan. Kisah hidupku sejak kecil mengalami kepiluan. Aku berkisah tentang sebagian duka kehidupanku. Ibu tiri itu kejam. Itulah yang sering terbayang dalam menakku ketika remaja. Apalagi setelah ayah dan ibuku bercerai. Tak ada pilihan lain bagiku, kecuali ikut dengan ibu kandungku. Ibu! Saya mau ikut dengan ibu kiri. Ibu, saya mau ikut pergi bersama ibu. Kemanapun ibu pasti. Tolong tinggalkan saya, ibu. Ibu, saya mau ikut dengan ibu. Ibu, saya mau ikut dengan ibu. Ibu, saya mau ikut dengan ibu. Aku pun membantu ibu. Aku jualan kue dan penganan ringan lainnya, keliling kampung. Begitulah hidupku di masa kecil di kawasan Semper, Jakarta. Sampai suatu hari, ada seorang pria yang ingin berkenalan denganku. Awal perkenalan itu, dimulai saat pria itu menyenggolku ketika aku berada di jalan. Eh, ternyata dia ingin berkenalan lebih jauh. Ternyata, ia sudah berisen. Malah dia mengajakku agar sudi mendadik istrinya. Sudah cantik, hajin lagi. Beruntung pria yang dapat mencintai kami. Sekarang, saya belum dikerniai seorang anak. Sudah berobat, Kang? Saya mendambahkan seorang anak dari istri yang saya cintai. Kalau nengros tidak keberatan, aku akan mempersuntim nengros. Kalau memang jodoh, kalau Allah menghendaki. Selanjutnya, aku pun menikah dengan Nawi di usia 15 tahun. Aku ingin mengakhiri hidupku yang penuh derita ini. Tapi, justru hatiku hancur dibuat suami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.